Assalamualaikum ketemu lagi di video bagus pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara pembuatan vacuum sealer atau alat pengemas seperti ini ya alat pengemas kedap udara bisa untuk makanan atau mainan atau hal-hal lain yang ingin dikemas dalam bentuk kedap udara seperti ini nah bagaimana caranya silahkan simak terus video ini sampai habis dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel video bagus yuk kita langsung simak saja cara pembuatannya bahan utamanya adalah stick es krim yang ukuran jumbo kemudian kita siapkan dulu 6 buah stick es krim lalu masing-masing stick es krim ini kita potong menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama panjang kita potong menjadi 2 pas di bagian tengahnya dengan ukuran yang sama kita potong menjadi 2 kemudian stick es krim yang telah kita potong menjadi dua tadi kita satukan menggunakan lem tembak masing-masing dua buah kita tempelkan menjadi satu selamat menikmati dan setelah kita gabung totalnya menjadi enam buah ya kemudian kita satukan juga stick es krim yang masih utuh masing-masing dua kita tempelkan juga menggunakan lem tembak kita buat sebanyak empat buah setelah jadi empat buah selanjutnya kita gabungkan stick yang sudah kita tempel tadi yang utuh kita gabung menggunakan stick es krim yang masih utuh juga kita tandai dulu stick es krimnya pada bagian tengah kemudian kita tempel seperti ini dengan menggunakan lem tembak kembali tentunya kemudian kita tutup kembali menggunakan stick es krim yang masih utuh seperti ini dan kita lem menggunakan lem tembak kembali dan jadinya seperti ini lalu kita bikin satu buah lagi seperti ini caranya sama seperti yang tadi kita ukur dulu pas di tengah kita tandai boleh pakai pensil atau bullpen saya menggunakan cutter kemudian kita tempel kembali seperti cara yang pertama tadi dan hasilnya seperti ini kemudian kita siapkan dulu ini saya menggunakan sepon atau busa dari bekas pelindung screen protector yang saya beli teman teman juga bisa menggunakan bahan lain yang sejenis ya yang lembut yang lembek seperti ini bisa menggunakan sepon selain bahan seperti ini kemudian kita potong sepanjang stick es krim seperti ini kita bikin dua buah kemudian kita tempelkan sepon tadi atau busa ini ke stick es krim pada bagian sini kita kasih lem tembak terlebih dahulu kemudian langsung kita rekatkan dan kita tekan-tekan yang satunya juga sama kita tempelkan menggunakan lem tembak kalau sudah ini kita singkirkan dulu kemudian kita siapkan empat buah stick es krim yang kita satukan tadi yang sepotong separuh kita tandai dulu bagian ujung-ujungnya menggunakan pensil atau bullpen ini nanti akan kita lubangi menggunakan bor untuk yang dua lagi ini ini kita gunakan sebagai pengunci nanti belakangan kita melubanginya sekarang kita lubangin dulu yang empat buah ini saya menggunakan tatakan ini ya talangan untuk alas untuk mengebor selamat menikmati kemudian rapikan sisa-sisa bekas pengaborannya menggunakan cutter selanjutnya ini akan kita pasang pada bagian sini ya ada 4 buah kita pasang seperti ini kita tempel dulu menggunakan lem tembak sebelum kita paku jadi kita lem dulu bagian sini kemudian kita tempel seperti ini bagian sebelah kiri juga sama kita tempel seperti ini kemudian yang dua lagi juga kita tempel pada bagian sebelah bagian belakangnya di sebelah sini kita tempel kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadinya seperti ini selanjutnya kita masukkan yang penutup bagian atas dan kita akan memasang penguncinya penguncinya yang ini seperti ini kanan dan kiri sebelumnya kita akan tandai dulu menggunakan paku jadi sambil kita tarik ini kita tekan dulu supaya rapat seperti ini baru kita dorong penguncinya seperti ini baru kita tandai untuk membuat lubangnya nanti yang sebelah kiri juga sama seperti itu kita tandai saya menggunakan paku boleh menggunakan alat lain jarum ataupun bulpen ini kurang kelihatan tandanya kita ulang lagi jadi ini sambil ditekan sambil ditandai oke nanti posisinya akan seperti ini ya kita ulang lagi ini biar kelihatan jelas ya kelihatan ya di kamera tidak terlalu kelihatan tapi sudah ada tandanya ini sekarang langsung kita bikin lubang pada tanda yang telah kita buat kemudian kita rapikan lagi bekas bornya lalu langsung kita pasang pada lubang yang telah kita buat yang tadi caranya seperti ini kita miringkan pastikan lubangnya lurus ya kemudian kita pasang paku gunakan alas supaya pakunya bisa kita pasang tanpa membentur pada lantai pastikan lubangnya pas supaya tidak pecah ya kalau sudah pas langsung paku sampai mentok pada bagian yang sutanya juga sama caranya sama hasilnya seperti ini kemudian pada bagian belakang pakunya yang ujungnya kita kasih lagi lem tembak supaya lebih kuat mengunci dan juga tidak tajam lagi setelah itu kita pasang kaki-kakinya menggunakan satu batang stick kita pasang dua buah saja kakinya di bagian sini dan alat pengepresnya sudah jadi tinggal kita tambahkan tinggal kita tambahkan untuk penguncinya nanti untuk kita membuat atau memberikan pengunci pada plastik ya kita tempel satu buah stick ice cream di bagian sini atau untuk membuat sealernya nanti nah sudah selesai dan bahan yang selanjutnya kita perlukan adalah saya menggunakan ini kop angin ini saya ambil pompanya saja kop angin ini harganya murah ya cuma 25 ribu saja di toko online silahkan teman-teman cari sendiri kemudian yang kedua adalah cotton bud kita potong pada ujung-ujungnya kita ambil batangnya saja ya seperti ini kemudian kita satukan pada selang atau ujung selang dari kop angin ini seperti ini lalu kita kasih lem tembak juga jadinya seperti ini dan kita biarkan dulu supaya mengering kemudian kita siapkan alat untuk melakukan pengemasan saya menggunakan plastik biasa ya ini plastik biasa bukan plastik khusus untuk pengemasan kedap udara jadi menggunakan plastik biasa pun bisa kita ambil dulu satu ya kita ambil satu ini sudah hampir kering kita buka dulu plastiknya kemudian saya siapkan ini mainan saja ya sebagai contoh ini kita masukkan ke dalam plastiknya jadi ini adalah plastik biasa plastik kiluan biasa bukan plastik khusus kemudian ini sudah kering lemnya tapi ujungnya kurang rapi ya masih agak kasar kita rapikan dulu menggunakan cutter supaya tidak menggores plastik nanti kita haluskan bekas pemotongannya tadi kemudian kita sambungkan di selangnya seperti ini lalu kita sambungkan ke pompanya ya pompa kop ini pompanya menghisap ya bukan meniup jadi ini kop angin jadi pompanya memang menghisap itu yang saya manfaatkan nah caranya seperti ini jadi ini kita buka dulu seperti ini kemudian plastiknya kita masukkan ke dalam celah yang ini bagian ini kita masukkan kemudian kita tarik dirapikan seperti ini ya kelihatannya seperti ini ya tampaknya ya kalau dari samping ini saya lihatkan dulu ke teman-teman kemudian kita masukkan selangnya ini ujung jarumnya yang saya buat dari batang cotton bed tadi kita masukkan ke dalam plastik kemudian kita masukkan sampai ke melewati penjepit penjepit dari stick ice cream yang kita buat tadi kemudian usahakan dia menempel pada benda yang akan kita vakum ujungnya ujung jarumnya menempel pada benda yang akan kita vakum kemudian kita putar penguncinya seperti ini ya saya perlihatkan ke teman-teman ini seperti ini posisinya kemudian penguncinya yang bagian atas ini kita putar seperti ini sehingga dia akan menjepit kuat oke kalau sudah langsung saja kita hisap atau kita vakum kemasannya menggunakan pompa kop angin ini oke kita hisap secukupnya seperti ini ya dan kalau sudah cukup nanti langsung saja kita tarik jarumnya atau selangnya ini langsung kita tarik untuk melepaskan seperti ini setelah itu kita lipat plastiknya ke belakang ya ke belakang seperti ini kemudian pada bagian stick es krim yang menonjol itu yang kita tempel ini ini kita panaskan menggunakan korek api ini tujuannya adalah untuk sealernya ya untuk penguncinya atau untuk merekatkan plastiknya supaya tidak terbuka oke sudah selesai dan kita buka penguncinya kanan dan kiri lalu tinggal kita tarik dan sudah jadilah kemasan kedap udara ya ini pakai mainan tadi jadinya seperti ini ya teman-teman kita coba lagi kita buka dulu plastiknya kemudian masukin barangnya yang akan kita vakum ini saya menggunakan tang saja ya kita masukkan ke dalam celah tarik rapikan kemudian masukkan selangnya seperti ini ya kemudian kunci dan langsung saja kita vakum kita hisap ya secukupnya oh ya pastikan posisi barangnya ini ujungnya menempel pada ujung jarumnya seperti ini supaya bisa maksimal daya hisapnya langsung ditarik seperti ini kemudian kita lipat plastiknya ke belakang dan kita panaskan menggunakan korek api oke oke sudah selesai dan hasilnya seperti ini ini tang dalam kemasan kedap udara kelihatan ya bagian-bagian plastiknya melengket dan ini sangat kedap udara hanya dengan menggunakan plastik biasa bukan plastik khusus untuk vakum dan caranya sangat mudah seperti itu tadi bahannya sangat murah ini stick es krim ukuran jumbo saya beli satu plastik itu isinya banyak sekali harganya Rp20.000 dan juga yang satunya pompa kop angin harganya Rp25.000 saya beli di online shop di Tokopedia selamat mencoba dan semoga berhasil kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like video ini apabila teman-teman suka dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu jangan lupa subscribe channel ini apabila belum terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton